Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah monumen perjuangan teman-teman Dan monumen ini baru mulai dibangun ya di 2022 Tepatnya di Agustus 2022 Monumen Dibikinlah taman Itu kita coba tengok Meriam nih teman-teman Wow Terus disini nanti gak tau ada apa lagi ya Terus ini Desa sinergi ya Antara Karangsari Kepala desa Karangsari dan Kepala desa Jurangmangu ya Kemudian ada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Nah kebetulan monumen ini baru dibangun ya teman-teman ya Belum selesai Belum selesai dibangun Dan ini taman-tamannya Nah kemungkinan Kemungkinan nanti Monumen ini tertutup atau terbuka untuk umum Ya kita gak tau ya teman-teman Dan kenapa Monumen perjuangan ini dibangun di Karangsari Tepatnya di desa Karangsari Dukuwarian Ya Itu karena Dulu Sejarahnya dulu itu Ini cerita zaman dulu ya Dari di ujung sana Desa Gambuan Itu tentara Perjuangan ya Berperang ini Posisi lokasi disini teman-teman Konon ceritanya Konon ceritanya demikian Bahwa di Lokasi tersebut Baik di desa Dukuwarian ya Desa Karangsari Dusun Dukuwarian ini Dulu itu pernah dijadikan Perang Latihan Perang ya teman-teman ya Bukan latihan Tapi perang ya Perang melawan penjajah Atau Pemberontakan Yang lain Saya sepenuhnya kurang tau Harusnya nanti Kita bikin Video Dan secara langsung Menanyakan ke Sesepuh Desa tentunya Yang tau dalam hal ini ya Sepengetahuan saya Kenapa monumen ini berdiri disini Berarti Karena memang Disinilah Dahulu kala pernah terjadi Pertumahan darah Antara Penjajah tentunya Dengan tentara kita ya Nah Konon ceritanya Dulu itu ada Bom Ya Bom Bom itu Meluncur dari Dari desa Kedaung sana Ujung ya Ujung sana Kemudian Turunnya itu di daerah sini Teman-teman Di daerah Jurang Mangu ya Ya lokasi titik Lokasi bomnya Di tempatnya Di titik ini Saya kurang paham Yang jelas Ini Monumen ini Berdiri di Desa Karangsari Dukuwarian Kesawatan Pulau Sari Kabupaten Pemalang ya Teman-teman Entah nantinya Kalau sudah diresmikan Bisa dibuka Untuk umum Ataupun Yang lain Saya kurang paham Yang jelas Ini masih Dalam Tahap Pembangunan ya Belum selesai Oke Teman-teman Terima kasih Itu saja Video singkat dari saya Terkait dengan Monumen Perjuangan 45 ya 45 atau berapa Intinya Monumen Perjuangan ya Oke Terima kasih Maturno